Amerika Serikat dan Korea Selatan pada Rabu 26 April 2023 mengumumkan kesepakatan bernama Deklarasi Washington. Deklarasi Washington diumumkan saat Presiden Korea Selatan Yung Suk-yong melakukan kunjungan kenegaraan di AS sejak Senin 24 April 2023. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah Washington akan mengirim kapal selam bersenjata nuklir ke Seoul. Langkah tersebut sebagai upaya pertahanan terhadap perang dingin dengan Korea Utara. Selain itu, langkah tersebut menjadi pertama kalinya sebab belum pernah terjadi dalam 40 tahun terakhir. Lantas, apa sebenarnya Deklarasi Washington tersebut dan apa keuntungannya untuk Korea Selatan? Deklarasi Washington merupakan komitmen AS dan Korea Selatan untuk memberikan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Dalam kesepakatan itu, AS akan mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir ke Korea Selatan. Kapal selam berjulukan Boomers itu memiliki senjata menakutkan yakni rudal balistik Trident 2 sebanyak 20 buah. Adapun daya jangkau rudal balistik tersebut adalah 7.400 km. Deklarasi Washington ini meningkatkan payung nuklir AS di Korea Selatan sesuai keinginan negeri Kingsek. Sebagai gantinya, Korea Selatan akan berbagi informasi intelijen tentang perkembangan nuklir Korea Utara maupun serangan oleh Korea Utara. Meski begitu, AS tak memiliki rencana untuk menempatkan senjata nuklir di Korea Selatan. Di sisi lain, deklarasi ini dianggap akan menjadi perhatian bagi pemerintahan Kim Jong-un. Para ahli menilai kesepakatan tersebut dapat memicu lebih banyak peluncuran rudal oleh Pyongyang. Terima kasih telah menonton!